kelas langsung dia teman-teman harus sabar, harus stay siapkan minum di sekitar anda dan ini merupakan hari terakhir untuk kegiatan matsama dan jangan lupa untuk boarding jadi nanti silahkan untuk teman-teman dari apa namanya Bapak Ibu Panitia yang dari boarding setengah berarti pagi menjelang siang bersama saya di sebelah kanan saya Ibu Satya Jayanti beliau merupakan pembina urusan prestasi IPS ya urusan prestasi IPS dan sudah menjabat berapa tahun Ibu? lama Bu ya? ya karena di bawah tangan beliau Alhamdulillah anak-anak yang punya potensi yang kualitas dalam bidang olimpiade baik IPA maupun IPS itu mampu meraih prestasi di tingkat nasional seperti yang sudah kami sampaikan kemarin untuk tahun 2021 untuk tahun 2021 saja itu sekitar ada berapa Pak Ajang? 80 ya? 80 prestasi nasional ya? ya sekitar 80-an dan ini terus berlanjut dan doakan semoga untuk nanti teman-teman yang ikut KSM ya Bu ya? tanggal berapa Bu KSM Bu? KSM Kompetisi Sain Nasional yang dari Kota ke Provinsi Insya Allah secara jenis tanggal 7 eh tanggal 2 sampai 7 oh Agustus yang KSM kalau yang KSM? KSM-nya masih nanti oh masih nanti di akhir Agustus berarti doakan teman-teman ada berapa siswa? 5 ya? untuk yang KSM kita yang kita? ya yang ke Provinsi nanti ada 5 oh ada 5 ya untuk KSM ada 5 bidang Alhamdulillah kita kemarin di apa namanya? babak apa itu? kualifikasi ya berarti ya? atau babak penyisian? awal ya? KSM-nya yang tingkat kota ya? oh berarti gak ada babak penyisian tapi berarti KSM tingkat kota itu kita mampu untuk nilainya mampu nembus dan bisa mewakili persiapan nantinya 5 5 MAPEL ya aku sampai kaget itu apanya di ya HP mahal itu nama ya sebelum kita lanjut ini saya gak begitu hafal tentang Ibu Satya Jayanti itu siapa dari mana tanggal harinya kapan karena panitia belum memberikan apa namanya corak-corak ini Ibu jadi gini aja Ibu jangan perkenalkan diri saja nama dan sebagainya oh iya Bu Jayanti ini sudah S2 ya ya kalau saya S Tung Tung maka Bu Jayanti silahkan perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya syukur Alhamdulillah ya kita dapat bersuah syukur Alhamdulillah kita dapat bersuah atau bertatap muka walaupun lewat media ya kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan pada kita semua sehingga pada hari ini pagi ini kita dalam keadaan sehat amin anak-anakku yang kami banggakan kami ya seluruh sivitas akademika man satu kutat kalongan mengucapkan selamat datang untuk kalian semua semoga ke depan nanti kalian menjadi lebih lebih dan lebih baik lagi dalam prestasi dan segala hal yang positif sebelumnya ibu kenalan dulu ya nama ibu adalah Satya Jayanti harum wangi tidak usah ditambah nama ibu Satya Jayanti ibu lahir 46 tahun yang lalu berarti sudah lama sekali sudah tua STB berarti ya sudah tua Pak Bob bukan STB ya kalau STB sudah tua banget kalau STB sudah tua apa ini apa apa yang penting jelita ini jelang 50 tahun oh gitu ya selita iya selita bukan wangi anak tiga anak saya tiga yang pertama Alhamdulillah sudah kuliah di Jogja yang kedua dan yang ketiga masih di SD jaruknya jauh sekali mengajar sejak tahun 97 lama sekali ya 97 S1 nya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusannya pendidikan akutansi kalau dulu namanya pendidikan dunia usaha namanya pendidikan dunia usaha lulus 97 lalu untuk S2 nya juga sudah lama yaitu tahun 2005 2005 manajemen pendidikan ambilnya konsentrasi sekolah manajemen sekolah di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga sama ya kalau alamat ibu ada di perumahan panjang indah belakang Stein kalau wilayah pekalongan itu wilayah yang selalu kena arob itu pak ya tapi memang seperti itulah keadaan kota pekalongan ya berarti ya memberikan solusi pembangunan itu update status baik di Instagram maupun di Facebook itu sedang apa kan banjir-banjir selutup ya selutup ketika dia bekerja ya berangkat harus berangkat oke lanjut ibu silahkan tentang prestasi dan alumni ya oke ya untuk prestasi ya sebelum kita masuk ke prestasi anak-anakku yang kami banggakan yang kami sayangi tentunya ketika kalian itu mau menentukan dari SMP dari MTS mau menentukan sekolah mana ini yang akan saya masuki ada tiga pemikiran yang pertama itu dia yang betul-betul oh saya sudah melihat ini man satu ketat pekalongan entah dari web entah dari mana dia langsung mantep masuk ke man satu ada yang kategori kedua yaitu mereka ya yang istilahnya cadangan saya cadangan dari SMA dari mana dari mana saya cadangan dari man satu yang ketiga itu kategori dari oh saya disuruh orang tua saya disuruh kakak saya disuruh saudara itu pertama kali itu selalu ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya dari anak-anakku yang mau masuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dalam hal ini adalah jenjang SMA atau MA nah sekarang kalian semua itu sudah berada di man satu kota pekalongan pemikiran yang seperti itu hilang semuanya sama kalianlah adalah penerus ya kalianlah masa depan kami untuk memperjuangkan bagaimana caranya man satu kota pekalongan itu mempunyai prestasi selalu memberikan hal yang terbaik dan untuk prestasi ya untuk prestasi di man satu kota pekalongan sebetulnya ada dua yaitu yang prestasi akademik dan prestasi non-akademik untuk prestasi akademiknya dalam hal ini dibagi beberapa ya kalau akademik berarti kita bicara tentang sains sains atau mata pelajaran di prestasi itu biasanya ada olimpiade atau namanya kompeten berjenjang di sini artinya dimulai dari tingkat kota seleksi lagi tingkat provinsi seleksi lagi sampai ke nasional untuk olimpiade itu biasanya ya yang diadakan oleh puspernas namanya sekarang adalah KSN itu setiap tahun selalu ada yang berjenjang lalu yang kedua yang diadakan oleh kementerian agama untuk kementerian agama itu ada KSM kompetisi sains madrasah itu pun berjenjang awal-awal tapi di tahun 2020 ketika ada masa daring itu langsung dari tingkat kota untuk seleksi langsung ke nasional untuk KSM yang diadakan dari kementerian agama lalu yang ketiga itu yang diadakan lomba-lomba dari perguruan tinggi kenapa di perguruan tinggi itu mengadakan lomba untuk tingkat bawahnya dalam hal ini SMA atau MA mereka menjaring bibit unggul yang ada dari SMA MA perguruan tinggi manapun itu selalu ada lomba-lomba yang diadakan setiap tahunnya lalu berikutnya adalah lomba atau kompetisi yang diadakan dari lembaga-lembaga departemen itu juga banyak sekali nah untuk masa berarti mulai tahun 2019 lomba-lomba tersebut sudah banyak berbentuk daring lomba-lombanya dalam bentuk daring kita lanjut ya untuk daring itu berarti kalian dituntut betul-betul bisa aktif di masa seperti ini atau ketika kita pertama kali itu ada pandemi yaitu tahun 2019 ya lomba-lomba dari manapun semuanya online kalau kalian itu suka berselancar di dunia maya itu kami harap tidak hanya di sosmed saja tapi dilihat juga di IG biasanya ada lomba-lomba dari berbagai macam entah perguruan tinggi entah dari lembaga yang bisa mengembangkan potensi kalian oke itu pak tentang yang sign dulu ya oke ini dulu bu jadi misalnya begini kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk ajang-ajang olimpiade itu kan ada yang diselenggarakan secara kontinu atau apa namanya event tahunan ya ada yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan olimpiade ada yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan untuk pandemi ini rata-rata dilaksanakan secara online semua ya iya semuanya online jadi teman-teman yang punya kemampuan di bidang IPA IPS ya misalnya yang IPS itu mapelnya apalagi bu geografi untuk IPS astronomi astronomi itu gabungan pak oh gabungan oh astronomi gabungan terus apalagi bu yang IPS banyak sih sejarah juga bisa masuk sejarah enggak yang sering yang sering diadakan olimpiade itu geografi kebumian ekonomi terus yang IPA yang IPA ada kimia ada fisika ada biologi biologi ya oke dan yang bahasa pun ada ya biasanya bahasa Inggris ya bahasa Inggris terus ada lagi yang kaitan dengan komputer apa itu bu yang kaitan dengan komputer yang olimpiade yang olimpiade ada yang komputer sendiri oh komputer ya komputer ada sendiri ya terus yang atau informatika ya yang antara geografi dan komputer itu kan ada itu yang yang apa itu ya yang diampu oleh pak Januar sama pak Rozak itu ya itu informatika informatika oke ya jadi ya bagi teman-teman yang punya kemampuan di bidang itu yang menilai rata-rata atau menilai baik IPA maupun IPS maupun bahasa Inggris maupun yang komputer itu bagus silahkan jenengan hubungi nanti Bu Jayanti nanti bisa dimasukkan di grup olimpiade ya dan nanti Anda akan mendapatkan informasi tentang link-link lomba yang yang mungkin bisa diikuti ya jadi nanti setelah dapatkan link nggak perlu takut silahkan coba terus berlatih 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 terus dan seperti yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kelas siswa kelas 10 kemarin sekarang kelas 11 itu juga sudah muncul bibit-bibit yang yang apa namanya ya awalnya mereka malu tapi sekarang sudah sudah mungkin sudah enjoy terbukti beberapa event kemarin yang bulan apa berarti Juni ya bulan Juni bulan Maret April Mei Juni mulai November itu mulai banyak itu November November mulai banyak yang kelas 10 banyak yang sudah berprestasi di olimpiade tingkat nasional oke jadi jenengan jangan sungkan ya kalau Anda punya kemampuan itu silahkan coba 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 step by step oke lanjut silahkan materinya oh iya Pak sebentar untuk kemarin itu sekilas kita kita lihat juga ya data anak-anak yang baru ini ya kalau sayang anak-anakku yang kelas ini baru masuk banyak juga dari kalian oh banyak juga itu yang punya prestasi Pak oh iya untuk prestasi akademik malah ada nih salah satu anak yang dari Batang dia ikut KSM ya tingkat kota berarti kota iya waktu MTS nya berarti ya waktu MTS nya oke oke terus ada beberapa siswa dia juga ada silat sampai tingkat nasional itu kemarin oke ya kita itu berharap anak-anak yang seperti itu ketika dia di SMP atau MTS nya itu punya tahun ini untuk yang Pobdha Karasidenan yang masuk untuk yang tim Takrow untuk yang Putri ada dua atlet yang masuk kemudian lari kemarin juga kita menang walaupun mungkin belum bisa mewakili kota Pekalongan di tingkat provinsi badminton apalagi kita sering menang ya oke lanjut ibu silahkan ya jadi anak-anak itu ya terima kasih yang sudah mempercayakan sekolahan kita Man 1 Kota Pekalongan dengan segala prestasi yang kalian punya lalu masuk ke sini itu di eksplor tolong di eksplor ya ditampilkan ini loh saya yang dulu membawa piagam misalnya piagam kemarin ada karate ada silat ada maraton itu yang non-akademik ya dengan yang akademik juga banyak juga nanti bisa menghubungi ke tim kesiswaan bisa ke Pak Bob ya dengan Pak Bob nanti kita masukkan ke dalam grup disitu nanti kita bersama-sama bagaimana caranya untuk mengikuti lomba-lomba yang bentuknya daring itu yang tentang akademik ya kita lanjutkan kemudian yang non-akademik oh iya ini yang non-akademik itu sudah banyak juga loh Pak Bob untuk olahraga itu ya kita selalu ada popda untuk event tahunannya yang bertahap itu ya terus aksioma itu yang mengadakan dari kementerian agama ya betul selalu ada dan olahraga ini luar biasa pialanya tak tunggu ya prestasi dari kalian lalu untuk kesenian sendiri ada paduan suara teater juga ada teaternya sudah luar biasa ini yang mandu teater malah Pak Bob sendiri terus untuk duror duror juga kita biasa ikut lomba-lomba ya Pak Bob ya sampai kemana-mana ini duror ya duror juga pernah ikut kegiatan lomba di undip kalau tidak salah yang terakhir kalau di luar kota di undip kalau yang untuk di tingkat kota ya beberapa kali sudah sudah dapat penghargaan sih di bawah pimpinan Pak Asim Gus Asim ya teater juga sama untuk teater sebelum pandemi juga kita sering juara satu bahkan juga pernah pentas di Tegal pentas di Semarang beberapa kali di EKP GRI perguruan tinggi perguruan tinggi punya Bapak Coki atau Bapak Diarto tapi sayang kalau pas kita pentas di sana enggak pernah nemenin karena enggak pernah diajak padahal dia juga dulu di di perguruan tinggi dia selalu aktif jadi termasuk penggede di EKP GRI terbaik bisa dia betul kalau sekarang sudah bukan EKP GRI lagi apa itu Pak Upgris sekarang sudah Upgris ini promosi ke dunia kamu untuk yang KIR ya untuk yang KIR itu kita ada juga penelitiannya yang KIR ini bawa Ibu Penny Septiana ya Penny Septiana itu gelarnya MA MA Magister Art untuk penelitian sebenarnya untuk penelitian itu juga banyak sekali penelitian yang dari Kementerian Agam disitu juga tapi kita belum mengembangkan karena mungkin satu untuk masalah biaya terutama karena biayanya luar biasa ketika kita tadi banding di Man 2 Wonosobo itu kita pernah karena tahun kemarin atau 2020 sampai habis berapa ratus juta itu hanya satu proyek saja dan yang menangkala itu sudah biasa tapi untuk nominal yang sebesar itu ya bisa buat untuk satu gedung itu ke paling tapi ya tetap kita nanti suatu saat kita mencoba untuk masuk ke robotik ya step by step lah step by step kita mencoba untuk bisa lebih baik barangkali yang siswa yang sekarang masuk itu pernah ya ketika MTS atau SMP-nya bisa jadi kalau misalnya pelatihan robotik bisa kita tampung bisa 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 jadikan wadah kita cari tempat gimana caranya atau kita memanggil guru ya itu dirintis seperti itu sebetulnya robotik juga pengembangan juga itu pak memang era sekarang itu memang serba teknologi canggih ya kalau misalnya kita tidak mengambah ke area situ ya kita akan ketinggalan juga sedangkan madrasa-madrasa lainnya sudah sudah mengambah ke robotik ke penelitian yang lebih ya luar biasa kalau dan memang untuk madrasa saat ini memang dari kementerian agama itu memang mengejot agar madrasa-madrasa itu berprestasi dan nyatanya ajang-ajang nasional itu sudah didominasi oleh madrasa baik swasta negeri maupun swasta untuk penelitian mungkin kita bisa juga loh bisa tolong dari Stein loh oh bisa kerjasama dengan ini bisa karena dari sekolah-sekolah MA yang lain itu juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi betul-betul kita kan tetangga dengan Stein dengan Stimik ya memang harusnya memang simbiosis mutualisme ya saling menguntungkan jadi juga mereka ada karena memang untuk program kerjasama itu menjadi satu bagian penelayan dari akreditasi baik perguruan tinggi maupun madrasa iya betul mungkin bisa dilanjut ibu silahkan untuk majalah kita juga ada majalah sudah sudah sampai berapa edisi sudah bermacam-macam iya cuma karena masa seperti ini kita masa pandemi betul belum membuat E majalah ya belum kemarin dari ekstra jurnalistik pun kemarin mengajukan kegiatan tapi karena memang masa pandemi seperti ini dan kemudian terutama dana untuk kegiatan ekstra itu sudah ditarik semua dan bahkan tidak ada sehingga kemarin saya memutuskan untuk semua bisa off dulu ya nah ini kelihatannya gambar-gambar ini ya apa namanya ucapan selamat dari madrasah terkait dengan teman-teman yang sudah berprestasi ini sudah berprestasi yang secara online ini mbak duwina rahmadina kelas 10 mepas 1 berarti sekarang kelas 11 mepas 1 kemudian mbak azmiyatul husna ya itu perunggu ya perunggu semua berarti ya secara online online ya mereka berusaha secara online bagian ksn ya mereka sudah digembleng ksn itu sudah ditentukan tanggalnya bulannya nah sebelum itu ada pelatihan bersama ini juga sebagai tanda bahwa sekolahan kita memang betul-betul memperhatikan prestasi peserta didiknya mereka dikirim waktu ini kegiatan di semarang pak ya gak nanggung-nanggung berarti ya padahal biayanya cukup besar juga itu ya lumayan kalau dihitung lumayan ini dulu sebelum namanya menjadi ksn masih osn osn oh ya ini untuk ditampilkan lagi untuk gambar yang yang jenengan saksikan semua ya itu adalah merupakan reward yang diberikan oleh Man Satu Kota Pekalungan yang diberikan oleh Bapak Kepala Man Satu Kota Pekalungan Dr. Andes Darumawan MSI ya kepada teman-teman yang berhasil mendapatkan prestasi ya baik mendapatkan medali emas perak maupun perunggu ya ini kalau ini yang khusus untuk yang akademik ya yang non-akademik ada lagi ya rewardnya ada lagi dan reward dari sekolah kita itu ada yang bebas SPP Pak kalau misalnya itu dilaksanakan secara berjenjang dari kota ke SMP ke SMP dari kayak Pobda gitu ya ke provinsi lalu ke nasional itu Anda yang punya prestasi menang pentas silat misalnya Pobda juara 1 ya berarti dia dapat bebas SPP 3 bulan juara 1 juara 2 2 bulan juara 3 1 bulan tapi kalau yang sifatnya langsung online kondisional artinya tidak tidak secara berjenjang ya berarti otomatis biasanya rewardnya dalam bentuk tunai ya ibaratnya ganti pulsa ya betul ya walaupun ganti pulsa paling tidak ada etikat baik dari madrasah bahwa memang madrasah betul-betul memperhatikan prestasi siswa artinya tidak kemudian prestasinya digenjot tapi kemudian colketokkan enggak dan itu gambar yang di sini pak ya ini anak-anak yang kelas 12 yang sudah lulus oh yang sudah lulus ya 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 yang sudah lulus dari 5 anak ini yang 1 2 3 itu alhamdulillah ada yang diterima di UGM alhamdulillah ya terus yang 2 itu di UNES yang mbak ibana ya yang mbak ibana nomor 2 2 ya 2 dari sebelah kiri berarti ya 1 2 itu yang cantik selain dia ikut olimpiade dia juga bisa main musik keyboard kemudian viola ya kalau tidak salah ya dan memang keinginannya untuk masuk UGM sehingga SNMPTN itu dia mencoba tapi belum berhasil kemudian ujian masuk perguruan tinggi juga mencoba lagi dan alhamdulillah apa yang sudah dia inginkan itu ya tercapai ya karena itu kegegihan mereka itu apa yang dia ingin dapatkan itu bisa dan anak-anak yang aktif di lomba-lomba kompetisi itu insyaallah mereka untuk melanjutkan banyak diterimanya betul karena memang piagamnya memang bisa digunakan untuk sebagai lampiran dalam daftar ya ya sama dengan ketika Anda punya prestasi di MTS SMP itu yang kemarin memberikan apa namanya tambahan ini kan ada tambahan nilai ya ada tambahan nilai sehingga mungkin nilainya yang tadinya hanya 100 saja mungkin menjadi 120 tergantung dari kejuaraannya ini prestasi yang akademik ini yang tadi gambar ada oh yang gambar tim ini ini pak ini kebanggaan kita semua loh betul kenapa kita unggah ini kebanggaan betul karena ketika itu dari tim kreasi seni campur kolaborasi dari guru-guru juga ya pak ya kemudian ditandingkan lagi dengan yang lain cuma waktu itu memang ini ada miss ya salah kamar ya salah kamar sehingga untuk 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 yang seharusnya kita berlagak di Jawa Tengah di Semarang waktu itu di IIN Wale Songong kita meloncatnya jauh kita berlagaknya di Jawa Timur ya padahal harusnya kalau misalnya kita kemarin itu di Jawa Tengah ya paling tidak kita bisa maju dan masuk ke Metro TV ya tapi ya karena ya mungkin belum rejeki lah ya belum rejeki dan itu yang penting pengalaman itu betul pengalamannya memang memang luar biasa itu menjadi satu kebanggaan kita sendiri artinya secara secara potensi teman-teman memang semua ada ya padahal yang sebelah kiri tadi yang sebelah kiri Mbak Aufa itu anak pondok ya kemudian ada Mbak siapa ini yang yang sebelahnya Ibanai sebelahnya Mbak Aufa itu siapa itu dia juga ya sering sering ikut lomba pidato sering ikut lomba baca puisi ya dulu di Tegal di Universitas Pancasakti Tegal itu Mbak siapa Pak Giarto yang puisi itu yang anak IBS saya juga lupa itu juga juga menang juara tiga kalau gak salah untuk tingkat tingkat Jawa Tengah ya pidato atau puisi itu pidato ya kalau yang itu pidato ya oke pidato terus yang gambar tadi Pak Giarto coba masih mengingat kembali yang sebelah kanannya itu juga anak pondok juga anak IBS sebelah sebelah kanannya lagi anak seragi anak IBS juga itu yang yang sebelah kanan nomor dua ya nomor dua dari sebelah kanan itu anak durur juga yang Mbak Aufa juga anak anak durur juga ya karena suaranya bagus-bagus sehingga ya kita kita kolaborasi dan yang tengah ini sekarang di UNES ya Mbak Mbak Luki dia punya grup juga di UNES itu betul dan masuk disana termasuk tim inti dari grup Rebana UNES ya jadi bakatnya tersalurkan tersalurkan betul jadi memang teman-teman yang di Man 1 Kota Pekalongan itu dia berprestasi kemudian di Man 1 Kota Pekalongan itu dia aktivis kemudian di Man 1 Kota Pekalongan itu dia punya kemampuan apa itu alhamdulillah rata-rata ketika baik di masyarakat maupun di perguruan tinggi itu memang memang dikembangkan lagi dan sangat bermanfaat ya tidak hanya di perguruan tinggi di masyarakat pun di organisasi masyarakat masyarakat ya baik organisasi kepemudaan ya itu anak-anak madrasa alian negeri 1 Kota Pekalongan itu malah punya jabatan ketua bendara sekretaris ya seperti itu artinya apa ya alhamdulillah gembelingan-gembelingan dan kemauan dari siswa itu sendiri sangat luar biasa sehingga insyaallah bermanfaat di masyarakat untuk dirinya dan juga untuk keluarganya kita jadi gurunya juga bangga ya betul sangat bangga dong jelas ya dan pesen kita karena kita itu siswa madrasa ya maka kita harus menjaga diri kita ya seperti tadi yang sudah disampaikan dari kemarin ya Pak Ujang juga sudah menyampaikan saya juga sudah menyampaikan Pak Kunadi juga sudah menyampaikan pemateri-pemateri sebelumnya juga sudah menyampaikan ya silahkan jadilah diri Anda sendiri jangan ngikut teman jangan ngikut teman Anda punya potensi sendiri silahkan dikembangkan dan jangan lupa untuk nama baik diri sendiri orang tua sekolah ya dijaga lanjut Ibu silahkan ini data prestasi Pak kompetisi sain nasional yang berarti lomba yang bersenjang ya oh ya yang bersenjang ya ini Alhamdulillah kita ambilnya hanya 3 tahun saja nanti terlalu banyak tahun 2019 itu bisa masuk tingkat kota lalu kita kompetisi lagi tingkat provinsi jadi yang kita ambil itu yang dari kota lolos mau ke provinsi ya ya untuk tahun 2019 ada tiga ya ekonomi biologi ke bumi itu menang semua ya yang di kota yang ekonomi itu Mbak Lucy Alhamdulillah sekarang diundi Pak Mbak Lucy yang ekonomi di Lusi ini anak buan jenengan berarti ya yang gembleng jenengan sendiri ya insyaallah barang juga ya tidak saya sendiri oh tidak jenengan sendiri di ekonomi dia kuliahnya ambilnya hukum tapi tidak masalah ya lalu yang biologi itu ada Mbak Tiffany yang kebumian ini Mbak Tias Mbak Tias di UNES yang sekarang diterima di UNES ya benar terus tahun 2020 hanya satu kebumian masih Mbak Tias lagi jadi Mbak Tias itu dua kali dari kelas 10 sudah masuk sudah ini jadi sudah berkiprah dari sejak kelas 10 kelas 11 dilanjutkan lagi sampai dengan kelas 12 terus yang tahun ini Pak 2021 itu ada ekonomi nanti diwakili Mbak Suci lalu untuk matematika ini Mbak Mutia yang kebumian bisa ajar lalu biologi ada Mbak Alisa Putri ya ini mohon doanya juga amin amin semoga mereka nanti diberikan kelansaran dan kemudahan ketika KSNP tanggal 2 sampai tanggal 7 Agustus amin ini ketika kemarin ya kemarin kita KSNP ini KSNP ya bukan KSNK maaf ini gambar-gambar yang dulu Pak kita memberikan ucapan yang 2019 yang 2019 nah ini peserta yang nantinya tanggal 2 sampai tanggal 7 masuk ke provinsi masuk ke provinsi oke jadi minta doa restu dari teman-teman semua dari orang tua dari wali dari para guru masyarakat Kota Pekalongan semoga teman-teman yang tadi 5 anak yang mewakili Kota Pekalongan untuk maju ke provinsi dari man 1 Kota Pekalongan semoga untuk di tingkat provinsi bisa mendapatkan poin lagi ya poin lagi sehingga nanti bisa masuk ke tingkat tangkat nasional oke amin 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 ya ini gambar anak-anaknya ini Mbak Suci ya penampakannya seperti itu kalau dibesarkan dan Mbak Mutia Mbak Mutia oke dan ini adalah dari peserta didik kita yang diterima di PTN Pak ini dirangkum kita rangkum dari tahun 2020 sampai dengan 2021 2 tahun saja Alhamdulillah ketingkatannya banyak Pak kalau dulu itu hanya 84 sekarang 18 alhamdulillah itu yang di PTN belum yang di swasta swasta betul karena memang untuk yang jumlah mandiri pun yang sudah terdeteksi hanya 2 baru 2 mungkin saya yakin masih ada lagi cuma banyak yang belum memberikan laporan kepada madrasah terkait dengan itu dan memang peningkatan peningkatan jumlah yang diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini memang tidak terlepas dari andil orang tua iya betul betul ya karena memang memang untuk bagaimana atau mau kemana kita akan melanjutkan ini kalau tidak dengan sharing dengan orang tua ya gak mungkin ya oleh karena itu memang teman-teman yang punya apa namanya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi mulai sekarang walaupun pembelajaran semester 1 kelas 10 ini belum dimulai untuk yang kelas 10 ya tapi cita-cita yang seperti itu perlu disampaikan kepada orang tua mulai sekarang kita programkan mulai sekarang sejak kelas 10 ya sehingga dikomunikasikan dengan orang tua lalu dengan wali kelas dengan guru BK jadi insya Allah kalau semuanya sudah lebih mudah lebih mudah dan lebih lancar ya paling tidak ketika misalnya jangan sampai kemudian ketika sudah masuk SNM di masa pandemi ini atau di masa PPKM darurat ini ya ya tetap bersyukur lah tetap bersyukur doakan orang tua doakan apa namanya orang yang membiayai agar selalu mendapatkan rezeki kalau ini data prestasi prestasi yang online yang online langsung anak-anak ikut saraman diri ini yang tahun 2021 atau sejak 2020 kita ambil hanya beberapa saja saya contohkan kita contohkan yang Februari dengan yang Mei itu ini yang nama daftar nama siswa yang diterima yang jalur ini ya yang jalur PTN banyak keagamaan reguler ya banyak sekali ya ini patut kita syukuri saya pribadi selaku wakil kesiswaan ya memang sangat bangga dengan teman-teman karena memang daya tarik siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu kadang meningkat kadang menurun tergantung situasi oleh karena itu memang kita sebagai guru-guru mereka itu memang harus memacu semangat mereka karena kalau tidak dipacu itu ya orang ya akan ya mending ngomah baiklah bantu orang tua padahal kan masa depan itu kan ya memang bantu orang tua baik tapi masa depan itu kan bisa juga memberikan kebahagiaan untuk orang tua sendiri kalau misalnya nanti sudah sukses ya mau gak mau yang bahagia adalah orang tua bangga orang tuanya bangga gurunya bangga nah ini mudah-mudahan kalian yang siswa baru setelah tahu oh prestasi man satu kota pekalongan ternyata kok seperti ini luar biasa itu mereka bisa termotivasi termotivasi dengan semua data yang ada termotivasi dengan kakak-kakak kelasnya dan kalian adalah generasi emas bagi kami kakak kelas yang sudah kelas 12 sekarang sudah melanjutkan perguruan tinggi kalian lah nanti yang menggantikan kami semua seluruh sivitas akademika kota man satu kota pekalongan sangat berharap dan insyaallah memberikan dukungan penuh untuk pengembangan prestasi karya termasuk guru-guru kita yang ada di man satu kota pekalongan banyak juga yang alumni yang alumni man satu kota pekalongan contohnya yang berkacamata itu yang di depan saya Pak Giarto alias Pak Coki Sitohang itu ya itu alumni man satu kota pekalongan dulu tak ajar saya walaupun saya ngajarnya sebentar saya hanya tahu dia aktivis osis gitu loh Pak ya dulu memang dia di IPA ya betul saya nya guru IPS saya guru ekonomi dan itu orang desa Bu maksudnya rumahnya itu di pelosok sana di daerah mana Pak kandang serang kandang serang betul oke Bu kita lanjut untuk yang lima manit terakhir ini untuk tanya jawab ini ada yang tanya ini gak tahu dari siapa tapi saya bacakan ya pertanyaannya ada dua pertanyaan yang pertama adalah sukses belajar untuk bisa diterima di PTN nah ini pertanyaan yang bagus jadi memang kelas 10 sudah punya mereka itu ada nilai untuk masuk perguruan tinggi itu tadi kan biar mudah itu nilai kalau nilai berarti memperhatikan nilai rapotnya betul ya ketika kalian itu terima rapot di semester 1 atau ya semester 1 dicatat mata pelajaran yang inti itu apa saja itu dicatat biasanya kalau IPA itu apa saja sih Pak ada matematika matematika fisika kimia biologi itu untuk IPA lalu untuk IPS ada biografi ekonomi sosiologi itu nilai-nilai yang seperti itu dicatat nilai inti nilai inti ada 6 biasanya ada tambahan Pak sekarang bahasa Inggris ya oh iya bahasa Inggris itu jangan sampai nilainya itu turun jadi setiap diusahakan jangan turun jangan sampai turun tapi kalau turun satu grade ya gak apa-apa tapi kalau bisa jangan turun karena memang kalau misalnya turunnya terlalu drastis perguruan tinggi yang akan menerima juga akan pikir-pikir juga ini berarti secara secara kualitas ini berarti gak stabil kan seperti itu itu nanti selalu di amati nilainya ya dari nilai semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 sampai kamu di kelas 12 yaitu semester 5 nilai-nilai itu kalau mau menggunakan jalur rapot rapot ya rapot itu berarti SNMPTN ya iya terus yang berikutnya walaupun ada nilai rapot perguruan tinggi sekarang juga memperhitungkan nilai UTBK jadi tidak semata-mata nilai rapot terus keaktifan kalian selama menjadi pelajar di sekolah tersebut karena untuk lomba-lomba sekarang menggunakan NISN pak jadi NISN itu seperti kalau KTP ya KTP pelajari NIK gitu ya iya NIK kalau siswa kan NISN jadi setiap kalian mengikuti lomba ada NISN dan NISN itu tertera catatan kalian oh kelas 10 ikut olimpiade betul ya olimpiade dari mapel tertentu oh ikut KSM ikut KSN semakin kalian banyak mengikuti lomba itu semakin luas ya ya untuk bisa diterima di perguruan tinggi kesempatannya semakin semakin banyak semakin luas ada juga yang yang jalur ketua OSIS kan ada ada untuk beberapa universitas universitas itu dari ketua OSIS kayak ITB atau IPB itu ya sama UI kalau nanti IPB ITB ya tapi ketua OSIS juga tetap harus ini loh apa namanya dia bagaimana sarannya nilainya juga bagus jadi jabatan oke nilai juga tinggi oke betul jangan kemudian anda aktif di organisasi tapi malah kemudian loyo nilainya itu jangan sampai jadi harus ada keseimbangan antara organisasi juga oke kemudian nilai mapelnya juga oke juga dan itu kiat-kiatnya tadi ya dan apa tadi pak kiat-kiatnya sudah dan komunikasikan juga dengan guru BK ya guru BK dengan wali kelas karena nanti guru BK dengan program yang pengembangan diri kemudian untuk masalah perguruan tinggi ya itu juga akan karena nanti akan saya sekolahkan ke ini ini bagus sudah ada ancang-ancang dan malah kemudian malah ada yang menyampaikan pak kalau anak saya tidak diterima di IPA ya saya akan mengundurkan diri sampai seperti itu kasihan padahal anaknya kalau kayak gitu ya memang tapi memang anaknya memang juga pengen juga memang jadi artinya tidak hanya tidak hanya keinginan orang tua saja tapi juga anak dengan orang tua sudah klop tapi memang dari kita memang kalau misalnya ya mungkin takut saja kalau gak masuk IPA nanti cita-citanya gak tercapai kan juga IPS ya kan bagus juga artinya semua tergantung bagaimana kita mengembangkan diri kita melihat potensi itu ya sama seperti dulu bu seketika saya dulu memilih bahasa Indonesia ketika kuliah itu dianggap remeh sama teman-teman tapi saya punya pikiran lain pikiran saya begini bahwa mapel pesan kepada guru-guru minta doanya bapak agar semoga lancar diterima otomatis ketika kemudian jenengan mengirimkan walaupun tidak bertemu secara langsung guru juga akan mendoakan novel juga sama seperti itu jadi ya hilangkan dan untuk masalah sukses belajar untuk bisa diterima di PETN dan kemudian kira-kira saya kemarin bisa melalui Pak Kunadi atau bisa semua semua bisa memberikan penjelasan seperti itu terkait dengan masalah PETN ada lagi ini lebih cocok ke mapel apa ini pertanyaan dari Mas Diki oh iya terima kasih ini Mas Diki coba Pak saya lihat lagi nih apakah ada pengarahan dari Bapak Ibu Guru terhadap prestasi pribadi ini biasanya sudah berjalan ya Pak seperti saya ini misalnya untuk mapel ekonomi kebetulan saya mengajarnya di kelas 12 tapi di kelas 10 itu kita tanya untuk ekonomi kelas 10 itu siapa yang ada nilai tinggi di bidang-bidang tertentu kalau pengarahan secara khusus misalnya Ani kamu berprestasi di bidang mapel katakanlah misalnya mapel matematika tapi kalau Aninya itu juga tidak terlihat tidak respon itu juga tidak bisa tidak bisa ini harus ada memang siapa yang menonjol itu memang yang diarahkan cocoknya kemana dan sebagainya itu pun ya tergantung sama seperti yang kayak tadi menangnya Olimpia Deku dua jalur yang berbeda tapi memang itu keinginan tapi prestasi Olimpia Deku bisa menjadi jembatan untuk masuk ke pergeruan tinggi yang diinginkan ini juga ada ya kelompok apa dari anak-anak Olimpia Deku dia itu faktnya matematika tapi Ibu boleh nggak nih saya nyoba komputer silahkan saya nyoba ikut lomba online bisa bisa berarti ini trial and error berarti ya jadi betul trial and error berarti mencoba mencoba untuk apa namanya mencoba untuk sesuatu yang sebelumnya tidak biasa misalnya yang tadi ya tadinya kebumian kemudian masuk ke komputer misalnya yang masalah tapi nyatanya kalau berhasil ya berarti dia bakat juga ini ada yang terakhir ini terakhir 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 Bapak ya pertanyaan terakhir berarti Bintang Fatiya Rahma ini Mbak Bintang ini punya potensi ini 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 tak tunggu ini anak ini saya tunggu ya Mbak Bintang ini sebelum jauh sebelum pendaftaran itu sudah DM ke apa namanya Instagraman satu kota pengalaman kebetulan saya adminnya sehingga saya tahu perjalanannya Pak kapan pendaftaran oh ya dan seterusnya kemudian dia mencoba untuk menyampaikan ini loh Pak presai saya ditarik ya ditarik dan kemarin juga ketika apa namanya lomba di Transmart ya itu menang juga ngirim lagi Pak menang ya Alhamdulillah ya orang-orang yang seperti ini yang kita yang kita tunggu ya apa ini Bintang yang dari daerah Batang itu Pak Bintang Bintang Fathia itu aduh kalau nama asalnya daerah asalnya saya enggak enggak begitu kayaknya hanya satu nama yang namanya Bintang ya yang daftar kalau Bintang banyak Ibu kalau malam iya itu yang daftarnya Bintang nah ini berarti anak ini yang saya tunggu ini Batang ya Bintang kalau yang ditunggu jangan hanya Bintang saja dong yang lainnya oh KSN juga iya dia KSN tingkat kota Batang eh jangan-jangan saya salah sebut bukan Bintang ini aduh yang mana ya yang tari itu siapa saya lupa iya yang Bintang itu ini Mbak Bintang Ibu tunggu ya oke Bu ini sudah panit ya sudah close-close seperti ini Bu ada pertanyaan ini pertanyaannya program Extra OSN Club itu seperti apa gitu tulisannya siapa kalau jelek banget ini Pak program Extra OSN Club itu seperti apa ekskulnya ekskulnya ya nanti Mbak Bintang masuk ke kelompok Mbak Bintang kalau anak IPS berarti masuknya bisa geografi bisa ekonomi bisa ke kebumian bisa ke astronomi kalau mau coba matematika juga gak apa-apa nah ekstranya nanti setiap kita mendelang lomba berarti ada apa istilahnya ya ada seleksi jadi beberapa anak misalnya seperti ibu ya ibu guru ekonomi yang punya nilai tinggi di ekonomi anak 10 nah nanti kita seleksi seleksi dari 10 itu diambil misalnya tiga untuk persiapan ke KSN atau KSM nah setelah kalau lomba kalau lomba yang ditanyakan disini ekstranya ekstranya kalau ekstra itu ya gak ada seleksi kalau ekstra tidak ada seleksi ya tidak ada seleksi itu berdasarkan minat berdasarkan minat minatnya masuk kemana IPA atau IPS mau ke kimia fisika atau geografi dan sebagainya ya baru nanti digembleng sama guru pembimbing modelnya bagaimana ya kayak les itu satu guru kan paling tak dua untuk masuk ke masalah olimpiade ya silahkan untuk sehingga